Dan ternyata, ya si temannya ini, mantan santriwati Zeytun, alumni Zeytun ini Dan teman saya itu, kata sumber saya ini Sudah jadi Yahudi Dan nikah sama orang Yahudi Dan tinggal di Tel Afif Ini ngeri banget teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mereaksikan video yaitu Ada di channel Muhammad Hussein Gaza Beliau menceritakan fakta yaitu Ada mantan santriwati Pompes Zeytun, murtad dan masuk agama Yahudi Dan sebelumnya, cerita ini dikisahkan oleh salah satu mantan Pompes Zeytun juga Jadi mantan Pompes Santri Al-Zeytun Mendem beliau Mendem Muhammad Hussein Gaza Menceritakan tentang si santri yang murtad tersebut kepada Muhammad Hussein Gaza tersebut Akhirnya diungkapkan di channel Muhammad Hussein Gaza tersebut Jadi kalau kita pikirkan selama ini Yang menjadi anti-Yahudi, Panji Gumilang Ternyata ini menyebar juga ke santri-santrinya Baik langsung aja kita simak videonya Isinya Assalamualaikum Aki, maaf ini saya dengan pulang dari Jogja Saya dulu alumni Zeytun angkatan 3 Saya sekolah di sana dari tahun 2001 sampai 2007 Saya sekolah di sana karena orang tua saya sibuk kerja Dan papa saya diimbingi oleh iklan tentang sekolah di Zeytun Yang nanti kalau lulus itu akan hafal Al-Quran Dan dapat beasiswa sekolah di luar negeri Akhirnya saya dipaksa sekolah di sana Dengan harus menghafalkan just 30 Saat itu dia belum hafal Saya belum hafal waktu itu Dan berharap tidak lulus Tapi setelah ujian lah Kok lulus semua angkatan saya Kurang lebih ada 2.500 orang setelah Jadi kalau kita pahami Ternyata proses filter ini Atau ujian masuk ini Ini cuma alasan doang Jadi semuanya ikut ujian Semua lulus, diluluskan Nah saat saya kelas 2 SMP Saya sudah merasakan keanehan Dan saya bingung Pas liburan Saya cerita sama mamah saya Dan akhirnya saya mau dikeluarkan Tapi gak jadi Takut saya gak bisa Karena mamah saya orangnya gengsian waktu itu Gengsi kalau anaknya gak masuk sekolah favorit Tapi sekolah mamah dia Sebenarnya sudah mau menerima saya Karena keluarga papa saya Orang-orang pengurus mamah dia Selama saya sekolah di sana Normal-normal aja Normal-normal aja Cuman kejanggalannya Yang beda itu Apa-apa uang Misalnya melanggar aturan Menggunakan bahasa Atau telat sholat ke masjid Dengan uang saya bisa bebas Kalau gak ada uang Saya harus menghafal Mufrodat Atau Vokabuluri Kosa kata-kosa kata bahasa Arab Dan lain-lain Kemudian puasa Ramadan Dulu ada satu oknum di asrama Yang bilang Kamu capek haus Bisa gak puasa Tapi bayar 20 Atau 25 ribu gitu Nah terus Saya bayar Pas liburan ketahuan Gara-gara saya bilang Mah haus Mau gak puasa bayar ke siapa Agitlah orang rumah Jadi Setiap liburan Saya dikasih tahu Yang benar itu begini Dan lain-lain Jadi Si Santriwati ini Pulang ke rumah Dan kecekelosan gitu kan Aduh haus nih Mau buka puasa Bayar ke siapa ya Nah itu membuat Orang rumahnya itu Jadi berpikir loh Kok enak banget Puasa kan harus dikodok Kalau gak ada Halangan uzur Sari gitu kan Kalau Kalau sudah tua Sudah tidak sanggup Baru Dibayar dikodok Dengan berusaha uang Berarti memang Seperti mas Ken bilang juga kemarin Bahwa Di Di Al Zaitun itu memang Apa-apa Di Hargai dengan Uang Jadi Dulu Kalau berzina Untuk menebus Penebusan dosa itu Bisa diganti dengan uang Dan itu dulu katanya ya Tapi ini kan cerita ini juga Tidak Bukan Sudah Lama banget Enggak Hanya beberapa tahun aja Jadi ini Santri-santri yang tidak puasa Ini Yaitu Penebus dengan uang bisa Dan ini kan aneh sekali Seperti ini Tidak memberi Punishment Kepada Santri Malah Diberi Kemudahan Yaitu bisa diganti dengan uang Jadi apa-apa Dengan uang Dan ini memang Kalau kita lihat Sangat bahaya sekali Jadi Yang saya heran juga ya Baru-baru saya dengar Di Liputan 6 Ada seribu lebih Santri yang mendaftar Ke Pompas Al Zaitun Saya juga heran Kenapa Udah tahu ya Pompas Al Zaitun ini Banyak kontroversi Apalagi dengan Panji Gumilang itu Sesat menyesatkan Kok masih ada juga Orang tua Mendaftar Anak-anaknya Ke Pompas Al Zaitun Apakah tidak cukup Informasi Yang didengar Sama orang tua Melalui media sosial Ini sangat Kita sayangkan Untuk anak-anak kita Kedepan Bisa-bisa Akidahnya itu Hancur Baik Coba kita lihat Lagi lanjutannya Oke Tapi kalau sholat Dan pelajaran-pelajaran Di sekolah sama Normal-normal aja Objektif ya Jadi kita gak Menyelahkan semuanya Kalau sekolah Dan sholat Normal-normal aja Singkat cerita Ketika saya sudah lulus Saya meneruskan kuliah Di Jogja Dan saat itu Banyak kasus-kasus Dan hal-hal aneh Guru-guru saya Yang ada di sana Pada keluar Teman-teman saya Yang masih pada kuliah Juga sedikit-sedikit Udah pada keluar juga Jadi maksudnya Kuliah di Zaitun ya Karena Zaitun itu kan Setahu saya ada Dari tingkat SDSMP sampai kuliah Jadi saya di sana Temenan sama Anaknya Syekh Panji Bumilang Kakak kelas saya dulu Dan saya berteman juga Dengan anak-anak eksponen Nah Apa itu eksponen Jadi Menurut Sumber saya ini Dia bilang Di sana itu ada istilah Orang dalam Ada orang luar Nah Mungkin eksponen itu lah Orang luarnya ya Dulu kalau mereka ngobrol Dan saya tanya Apaan sih Dijawab Kamu orang luar Gak tahu Kamu gak usah tahu deh Ini urusan orang dalam Karena kamu orang luar Gitu ya orang luar Saya dulu Cek-cek aja Tapi setelah lulus Baru tahu Oh kok begini Teman saya yang anak eksponen itu Kak Dulu deket banget sama saya Dia lebih pintar Daripada Daripada saya Bahasa Arabnya Dan hafalan Qurannya Juga lebih banyak Tiba-tiba Beberapa tahun yang lalu Saya kaget Kok jadi begini ya DM Ngajak-ngajak Untuk dukung Israel Disitu saya marah Karena dari dulu Kalau lihat gempuran-gempuran Israel Ke Palestina Saya nangis Gak bisa apa-apa Saya cuma bisa berdoa Dan bantu dikit-dikit Dan ternyata Teman saya sendiri Akhirnya kita sedikit debat Dengan temannya yang tadi Ngajak-ngajak Dukung Israel ya Saya kasih ayat-ayat Al-Quran Dia artikan jauh Beda dari arti sebenarnya Akhirnya saya hubungi Mutawif saya Jadi Mutawif ini Pembimbing Tawaf Kalau umroh atau haji Ada yang biasanya Bimbing Tawaf Bimbing Manasik Haji Itu namanya Mutawif Jadi saya hubungi Mutawif saya Pas umroh Yang kuliah di Madinah Timnya Ustadz Khalid Basalama Itu guru saya juga Di Indonesia Akhirnya dibantu Untuk menghadapi teman saya itu Dan akhirnya saya block Karena dia ngeyel banget Dan mulai Gak masuk akal Ajarannya Sudah bukan secara Islam Daripada debat terus Gak ada habisnya Dan takut dosa Karena saya emosian Langsung saya block Saya enggak Saya enggak tahu Berdasar apa enggak Tapi saya memutuskan Komunikasi dengan teman saya Karena teman saya Mendukung Israel Beberapa tahun setelahnya Setelah Cepat setelah Ramadan Kepat setelah Ramadan Kepat setelah Ramadan Saat warga Palestina Digampur Zionis Saya cari-cari Saya cari-cari berita terkini Di Youtube Lah kau muncul teman saya itu Dan Dan ternyata Ya si temannya ini Mantan Santriwati Zetun Alumni Zetun ini Dan teman saya itu Kata sumber saya ini Sudah jadi Yahudi Dan nikah sama orang Yahudi Dan tinggal di Tel Afif Ini ngeri banget teman-teman Jadi kalau untuk melihat Ngeri sekali ini memang Akidah yang salah Jadi orang tua ini Berharap Anaknya Dimasukkan ke Pompes Al Zetun Bisa hafal Quran Hafiz Quran Tadi yang disampaikan Dari awal Tapi Kenyataannya yang Yang sekarang terjadi Ya seperti itu Jadi otaknya dicuci Emang selama ini Ada juga Dari alumni Pompes Al Zetun Mengatakan Memang kurikulumnya Enggak ada yang beda Jadi mereka Sama saja Jadi seperti Pompes-pompes lainnya Ya bisa dibilang Ini Pompes Al Zetun Ini boarding school ya Jadi kurikulumnya Sama saja Ternyata Ada juga yang disampaikan Oleh salah satu Alumni Al Zetun Ada hidden kurikulum Disana Makanya Tadi ada dua ya Ada eksponen Ada orang dalam Ada orang luar Jadi orang-orang Dalam ini Maksudnya orang dalam Mempengaruhi orang luar ini Jadi mempengaruhi Seperti itu Untuk mendukung Israel Artinya ya Bisa dicuci otak Seperti yang kita lihat Si Panji Gumilang Ini kan jelas Disana Di Pompes Al Zetun Ini selalu bergema Lagu-lagu Yahudi Jadi melalui Jadi Akidah-akidah Anak-anak Ini santri-santri Ini ya disuci Pelan-pelan Dirubah Dirubah Sehingga Terjadi gempuran Misalnya Israel Palestina Yang kita lihat sekarang Jadi rasa Rasa Kemanusiaan itu Sudah gak ada Jadi dianggap Begitu Biasa aja Padahal Sudah jelas Palestina itu Masjid al-Aqsa Qiblat pertama Umat Islam Jadi ini cukup bahaya Dan cukup aneh juga Orang tua Sudah mengetahui Pompes Al Zetun itu Penuh dengan Kontroversi Apalagi Panjigu bilang Kok masih Ada orang tua Mendaftar anak-anaknya Ke Pompes Al Zetun Apakah kurang Informasi Yang diterima Selama ini Lihat Diantum Cek Channelnya Al Zetun Itu di Youtube Itu memang Banyak Diasi oleh Wajah-wajah orang Yahudi Tamu-tamu Orang Yahudi Di masjid-masjidnya aja Dikumandangkan Lagu-lagu Yahudi Ini sebetulnya Pesantren Islam Itu pesantren Yahudi Karena kok ada Salah seorang Santriwatinya Gak hanya Keluar lepas hijab Tapi juga Murtad Dan menjadi Memeluk Agama Yahudi Astagfirullah Astagfirullah Beri banget ini Nah Saya lanjutin Saya hubungi teman-teman Alumni angkatan saya Dulu Dan mereka bilang Iya itu Dan parahnya lagi Beberapa teman Karena sebagian besar Sudah keluar semua Yang masih ngabdi Di sana itu Mengucapkan selamat Parah banget Jadi ternyata Gak cuman Santriwati ini Lepas hijab Dan murtad Lalu jadi Yahudi Teman-temannya Yang juga Di Pompes Zetun Bukannya mengingatkan Bukannya meluruskan Malah memberi Selamat Aku menjadi orang Yahudi Kalau kita lihat memang Ini mungkin Dari si Panjiku bilang Ada doktrin Kepada santri-santri Jadi jika kalian bisa Masuk ke Tel Aviv Atau menjadi bagian dari Orang Yahudi Itu mungkin Bagian dari prestasi kali Dan ini Dan ini Cukup Bahaya bagi Akidah Santri Anak-anak kita semua Dan ini Tergadaikan Terjual Akidah seperti ini Sampai Rela masuk Orang murtad itu Seperti orang Awam itu Mungkin sudah biasa Ini dari santri Yaitulah Berarti memang Si Panjiku bilang ini Pasti mencuci otak-otak Santri-santri yang tadi itu Mulai dari hal-hal yang kecil Dari lagu-lagu Salam Yahudi Yang kita dengar Sepertinya Pembes Al-Zaitun Ini memang Dibiayai Oleh Yahudi Makanya Dia getol banget Mendukung Yahudi Sampai menyanyikan Lagu Lagu Salam Yahudi Dia akan membangun Hubungan dengan Israel Yaitu Salah satu Universitas terbesar Di Israel Mereka ingin Menjalin hubungan kerjasama Kan ini Memang kan Konyol Parah sekali Kalau misalnya Pemerintah masih Mendiamkan Tanpa ada Tindakan pidana Berarti Kita gak tahu Sudah Ini sangat berbahaya Jadi saya pikir Kemarin Saya pikir Panji Gumilang aja Yang ditindak Tapi setelah saya mendengar Seperti ini Lebih baik Pembes Al-Zaitun Juga diambil alih Sama pemerintah Dan ini sangat bahaya Saya pikir Hanya Panji Gumilang aja Yang membuat Statement-statement Yang Menyesatkan Dan menistakan Agama Islam Jadi Seharusnya memang Pembes Al-Zaitun Juga harus diambil alih Pemerintah Atau ditutup Untuk sementara Waktu sambil Diganti Manajemen yang baru Baik Silahkan Anda Beri pendapat Dan komentar Anda Kita akan ketemu Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati